Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan benaturalisasi Mesilger tak akan bisa membela timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani dua laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Squad Garuda dijadwalkan menjamu Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Untuk menghadapi laga ini, pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong mengaku akan memanggil 27 hingga 28 pemain dalam pernyataan terbarunya. Walaupun dalam pengumuman awal beberapa waktu lalu, PSSI hanya mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia. Namun, akan ada tambahan satu pemain lagi karena Kevin Dix saat ini diproses naturalisasi. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut direncanakan bakal menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, hari ini, Jumat, 8 November 2024. Untuk itu, akan ada tambahan pemain menurut Shin Taeyong kemarin, Kamis, 7 November 2024. Namun, terbaru Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa satu pemain dipastikan tak akan bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Erick Thohir setelah mengecek persiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno, jelang laga timnas Indonesia versus Jepang, Jumat, 8 November 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa May Silgers tak akan bisa membela skuad Garuda. Hal ini karena May Silgers mengalami cedera saat FC Twente melawan Willem II di era divisi, Sabtu, 2 November 2024. Pada laga tersebut, May Silgers ditarik keluar pada menit ke-46 dan digantikan oleh Gustav Lager-BLK. Erick Thohir mengatakan May Silgers mengalami cedera hamstring, sehingga ia tak akan bisa membela tim merah putih. May Silgers kemarin di pertandingan terakhir, bersama Twente, ada hamstring, diujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com, di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 November 2024. Dengan situasi cedera hamstring yang diderita pemain berusia 23 tahun tersebut, ia tak akan bisa memperkuat skuad Garuda. Sepertinya tidak akan memperkuat, tim Nas, jkata Erick Thohir. Dengan situasi ini, kedatangan Kevin Dix akan sangat dibutuhkan. Untuk itu, Kevin Dix ditargetkan bisa membela tim Nas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi nantinya. Pasalnya, May Silgers absen memperkuat tim karena cedera hamstring pasti membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, Dix sangat dibutuhkan kedatangannya untuk menambah kekuatan tim merah putih nantinya. Kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan, itu turnya. Sekedar informasi, Kevin Dix bakal menjalani sumpah hari ini Jumat, 8 November 2024, di Denmark. Setelah menjalani sumpah jadi WNI, nantinya Kevin Dix akan langsung diproses untuk mendapatkan kartu tanda penduduk, KTP, dan paspor Indonesia. Kemudian, setelah mendapatkan identitas nantinya akan langsung diproses untuk pergantian federasi. Setelah semua selesai, Kevin Dix bakal bisa membela tim Nas Indonesia. Terima kasih telah menonton!